Diduga depresi, seorang wanita warga Banyumanik, Semarang, tega membunuh anak perempuannya saat menginap di hotel Jalan Esparman, Semarang. Pelaku yang mencoba bunuh diri usai membunuh anaknya dalam kondisi kritis di rumah sakit Elisabeth, Semarang. Peristiwa ibu membunuh anaknya sendiri terjadi di sebuah hotel di kawasan Jalan Esparman, Semarang. Awalnya petugas hotel mengetuk pintu kamar 229 yang dihuni Rizka Sofiana Sari, warga Banyumanik, Semarang. Karena tak ada respon dan jawaban, petugas terpaksa membuka paksa kamar dengan kartu pintu duplikat. Dan ternyata mendapati Rizka tengah terbaring lemah di ranjang bersama KA, anak perempuannya yang berusia 4 tahun. Melihat kondisi yang mencurigakan di mana Rizka lehernya terlilih tahan duk dan sang anak sudah tak bernyawa, pihak kota langsung melaporkan ke polisi. Dari hasil pemeriksaan, Rizka masih terlihat bernafas sehingga langsung dilarikan ke rumah sakit Elisabeth, Semarang. Sedangkan anaknya sudah tak bernyawa dan langsung dibawa polisi ke ruang jenazah rumah sakit dokter Karyadi, Semarang untuk diotopsi. Penyelidikan sementara, polisi menduga tersangka yang juga sang ibu mencoba mengakhiri hidupnya setelah membunuh buah hatinya sendiri. Tersangka Rizka saat itu, sudah dalam kondisi tertiduran sebelahan dengan anaknya. Anaknya inisial KA yang diduga saat itu sudah meninggal dunia. Umur anak adalah 4 tahun. KA ya? KA. Untuk mengetahui motif pembunuhan itu, polisi masih menunggu kondisi kesehatan ibu korban yang masih dalam perawatan secara intensif di rumah sakit Elisabeth, Semarang.